Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,73 kg pada Kamis 23 November 2023. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di mesin insinerator. Barang bukti narkoba 1,73 kg merupakan hasil penangkapan tiga pelaku penyalahgunaan narkoba pada tempat dan waktu yang berbeda. Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Brigjen Paul Chris Reinhardt Pusung merincikan barang bukti narkoba sekitar 1 kg disita dari pelaku berinisial E di Kelurahan Korumba pada 5 September 2023. Narkoba seberat 504 gram disita dari pelaku MS di wilayah Kelurahan Lepo-Lepo 26 September 2023 dan berat sisanya merupakan hasil penangkapan dari pelaku di wilayah desa Ambeipua, Konawe Selatan dan pengungkapan kasus narkoba melalui jasa pengiriman barang di Kota Kendari. Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Brigjen Paul Chris Reinhardt Pusung merupakan hasil penangkapan dari pelaku di wilayah desa Ambeipua di wilayah desa Ambeipua di wilayah desa Ambeipua di wilayah desa Ambeipua di wilayah desa Ambeipua. Ini berasal dari mana barang bukti narkoba Bapak yang disita? Hasil pendidikan barang bukti ini berasal dari narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba ini menjalani sidang putusan pengadilan. Mereka diancam pidana penjara hingga pidana mati karena melanggar Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemusnahan narkoba di kantor BNN Provinsi dihadiri sejumlah perwakilan instansi pemerintahan dan lembaga terkait. Tim Liputan Sultra TV melaporkan.